Aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur. Agak berbeda dengan unjuk rasa di daerah lain, aksi damai yang dimotori oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia setempat dilakukan pada malam hari di depan gedung DPRD. Aksi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sampit, diawali dengan doa bersama dan penyalaan lilin di halaman gedung DPRD Kota Waringin Timur. Usai pembacaan doa, mereka langsung melakukan orasi yang berisi ancaman terhadap para wakil rakyat di Senayan yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang dianggap terlalu terburu-buru dan tidak berpihak kepada rakyat. Banyak cara untuk menyampaikan aspirasi, banyak cara untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Dan kami memilih cara ini berdasarkan kesepakatan bersama. Intinya apapun yang terjadi, apapun cara yang dilakukan, tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat. Sementara itu, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Waringin Timur yang menerima kehadiran para mahasiswa menyatakan siap menampung dan meneruskan aspirasi mereka untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Kami berterima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa pada malam hari ini, karena mereka dengan tertib dan mereka hanya menyampaikan aspirasi dan kami siap menampung aspirasi mereka. Nanti akan kami sampaikan, karena itu aspirasi yang mereka tuntut itu merupakan kebijakan-kebijakan dari pusat. Kami akan sampaikan ke DPR RI dan Presiden. Kami hanya bisa menampung dan melanjutkan aspirasi kawan-kawan mahasiswa. Selama kegiatan unjuk rasa berlangsung mendapat pengawalan dari aparat polres setempat, dan aksi yang digelar disambut baik aparat keamanan karena dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Kegiatan ini sungguh khas dan elegan saya nilai, karena ada diselingi dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan pembacaan puisi, penyampaian pendapat atau orasi, dan terakhir ditutup dengan tanya jawab. Komunikasi antara mahasiswa, adik-adik mahasiswa dengan perwakilan dari DPRD Kabupaten Kotim ini berjalan sangat lancar. Pesan yang disampaikan oleh mahasiswa dapat diterima dengan baik, dan jawaban dari anggota DPRD dapat diterima dengan baik pula oleh adik-adik mahasiswa. Sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik, komunikasi, dan maksud yang ingin disampaikan tercapai dengan jelas dan sempurna. Dalam waktu dekat, aspirasi yang telah disampaikan oleh para mahasiswa tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak DPRD setempat dengan meneruskannya kepada pemerintah pusat. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.